Intro Jelang pemilihan Kepala Daerah atau Bilkada Kota Malang dan Gubernur Jawa Timur 27 November mendatang Pawat Sulu Kota Malang melantik 1188 petugas pengawas TPS Ribuan petugas ini akan bertugas mengawasi proses pemungutan suara di TPS di Kota Malang Pawat Sulu Kota Malang secara resmi melantik 1188 petugas pengawas TPS Kota Malang Sebelum bertugas, anggota pengawas TPS ini diambil sumpahnya sesuai dengan agama masing-masing 1188 pengawas TPS ini akan bertugas di 5 kecamatan di Kota Malang Setiap TPS akan diawasi oleh 1 orang pengawas Pengawasan tidak hanya saat pemungutan suara Pengawas TPS ini juga akan dilibatkan mulai dari persiapan pemungutan suara Hingga perhitungan surat suara Ketua Bawat Sulu Kota Malang Muhammad Arifuddin Usai pelantikan PTPS menyampaikan Bahwa 1188 PTPS yang baru saja dilantik Sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Malang dalam Bilkada Seribu lebih pengawas TPS ini juga mendapatkan asuransi dari BBJS Ketenagakerjaan Hal tersebut diberikan kepada PTPS sebagai langkah antisipasi perlindungan bagi PTPS saat menjalankan tugas dalam Bilkada Menurut Arifuddin, usai dilantik Bawat Sulu juga akan memberikan pembekalan tentang regulasi kepada PTPS dengan bimbingan teknis baik di tingkat kota maupun kecamatan Kalau dari jumlah PTPS yang dilantik hari ini 1188 Sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Malang Nah itu sesuai dengan hasil kemarin Karena beberapa TPS memang ada beberapa yang sulitan, jangkauan, kemudian laporan dari masyarakat Yang memang tidak pernah ada TPS di daerahnya Sementara itu koordinator divisi SDM dan organisasi mengatakan Dibanding pemilu kemarin, jumlah pengawas TPS lebih sedikit Hal tersebut karena jumlah TPS dan surat suara tidak sepanjang saat pemilu Meski demikian, kemungkinan gesekan di masyarakat akan lebih besar Karena para calon kepala daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat Setelah dilantik, seribu lebih anggota pengawas ini akan terjun ke lapangan Dan mulai menjalankan persiapan pilkada di Kota Malang Pemilu dengan pilkada akan berbeda Yang diawasi, kontestasinya berbeda Ini lebih lokal, pemilihan wali kota, wali wali kota dan pemilihan gubernur Sehingga kemungkinan persi-persi yang terjadi di tingkat lokal itu mungkin lebih besar Sehingga kami ingatkan ke para pengawas TPS Mungkin yang terlibat di wilayah ini yang intai dengan masyarakat Itu jadi bisa lebih mulai memperhatikan potensi promosi tigaan pelanggaran yang terjadi Simon Alfredo melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya